Di luar itu above Hirometa ya dari show-nya Nathan. Terima kasih. 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 Masalahnya bukan cuman di kompetitif, di rank juga kita jarang ngelihat kan? Di rank games jarang, ntar malam saya main selena. Boleh, selena jungle ya. Nanti biasanya kalau misalkan kayak gitu ada yang komen ya. Bang lu login jam berapa, gua mau off. Iya, iya, iya. Aduh. Itu tuh sering terjadi ya. Tapi ya untuk Lord yang sekarang udah mulai dicicil juga oleh kedua belah jungler. Masih coba untuk tarik-tarikan. Akan ter-reset kah Washi Paul? Tapi nampaknya cukup sulit karena Ryo juga punya keberanian ya untuk langsung ada diri di paling depan. Karena Big Tenon Beta mereka masih punya ketakutan sendiri untuk mencari. Dan mengetahui keberadaan dari Nathan dan juga Wizard-nya. Iya, terlalu banyak kira utility di belakang. Tapi Washi Paul juga ketahan di depan. Dan apalagi kali ini timatnya akan dilangsungkan dengan Becky, Liker Defensive. Zaman Force sudah mulai dibuka juga kali ini. Lordnya gak di-reset. Konsep retribution dan Ryo lagi-lagi retribution. It's on point walaupun Nathan menghilang. Tapi Becky bakal cuman dikejar. Bacana Flicker juga menyelamatkan dirinya. Washi Paul akan memimpin jalurnya perangannya. Karena dia bikin remit di arah depan. Ryo-nya sudah mulai pangkat. Dan pangkat! Ryo-nya termangkat. Begitupun ada dia Becky. Tiga pemain hilang dari Rebellion Blitz. Lordnya menjadi kembali giveaway. Oh no. Ini dia yang mungkin ditakutkan juga sama teman-teman dari Rebellion Blitz. Mereka langsung menahan Lord tersebut. Dan mereka ingin melakukan endgame secara paksa. Oh my God. Apakah ini akan menjadi endgame? Karena lihat bagaimana kali ini. Cicilan dan pangkat. Wow. Finnya berhasil atau bisa mendapatkan satu pemain di sana. Akan dikejar Rainbow. Minion, Minion, Minion. Minionnya sudah mulai keluar. Shutdown dilakukan oleh Rainbow. Dan terusir mundur. Dan Rebellion Blitz masih bisa bertahan. Closed game thanks to Rainbow. Karena dia menahan dan meng-clear Wave Minion terakhir. Yang hampir didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Detik demi detik pun dinanti-nantikan hingga akhirnya detik ke-13. Wave Minionnya muncul dari Rebellion Blitz dengan Super Minion yang masih ada. Tapi Bizzle Arrow yang terakhir sepertinya perlu di-respect. Finn udah mulai panas nih dengan Bizzle Arrow-nya. Iya. Udah mulai dapetin target yang dia nanti-nantikan. Dan Lucerne yang menjadi target utamanya. Becky juga gak bisa semena-mena lagi sekarang. Karena dia bisa di-instant kill oleh teman-teman Bigetron Beta. Turning Table kembali terjadi. Dan Gold. Walaupun Rebellion Blitz yang mendapatkan Lord-nya. Gold-nya masih di tangan dari Bigetron Beta. Winning Condition? Ya udah pasti siapa yang pegang kendali map-nya yang lebih luas. Ini bakal menangin game yang kedua. Bigetron Beta sekarang malah lebih luas. Untuk pemegangan terhadap map. Yang harusnya mereka aware kali ini. Iya. Ini kayak dari tadi menang fight. Eh menang. Lord. Retribution tapi fight-nya kalah gitu. Jadinya dua kali Lord yang di-summon sama Rebellion Blitz. Jadi ya udah. Sama Nathan-nya flickernya kan buat defensive. Becky juga sama kan. Defensive seperti yang aku tadi mention. Ketika dia mengeluarkan flicker untuk defensive. Artinya dia udah gak punya resource apa-apa lagi. Untuk melakukan ofensivitas. Dan kita tahu sendiri. Cooldown yang dimainkan sama Selena. Empat detik. Narashi. Main Yoyo Blitz. Ya sekitar tiga detik empat detik. Dan Cutie. Main Astral Spear. Paling lima detik sekarang. Shive main Zaman Force. Ya satu detik tuh Corona Desi. Udah pasti bakal lebih spam. Cepat ya. Apalagi juga pake Inspire. Tadi kalo gak salah ada talent Inspire juga. Karena Worship Hall sih. Sebagai salah satu guardat ke depan. Dia berani banget. Untuk nahan ke arah Ryo juga. Dan Ryo menurutku kali ini. Lebih butuh Immortality. Dibandingkan dengan Nathan-Shield. Yap. Final Slides Connect 2. Vengeance Bangka. Coba untuk dikombinasikan. Nathan-Shield. Memberikan efek knock up dan double kill. Dia berkelan Ryo. Dua pemain hilang dari Bigatron Beta. Lima yang sudah ready dari Rebellion Blitz. Ini waktu yang tepat untuk mereka menantikan hadirnya. Lord yang ketiga. Timingnya pas banget. Worship Hall juga menggunakan Retribution-nya. Dan Ryo kayaknya bakal memaksa untuk mendapatkan Lord yang selanjutnya. Untuk urusan Clear Wave masih ada dan Cutie. Sehingga Rebellion Blitz. Jadi dipaksa untuk mendapatkan Lord. Dan Bigatron Beta kayak masang mindset nih. Masang jaring. Lu harus Lord dulu sebelum melakukan Endgame. Karena apa? Karena kalo misalkan mereka paksa untuk melakukan Endgame. Di sini Worship Hall dan Cutie bisa saling bahu-membahu untuk melakukan Clear Wave Minion. Tapi lagi-lagi ini perbedaan sedikit untuk Lord yang ketiga. Walaupun Lord tidak didapatkan oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Tapi gak ada Trade Kill sama sekali. Gak ada Lord Giveaway sekarang. Dan juga walaupun memang ini masih belum Lord Evolve ya. Masih Lord Enhanced aja. Tapi dengan dua pemain yang tadi hilang dari Bigatron Beta ini. Menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Rebellion Blitz. Karena perbedaannya adalah mereka fight dulu baru Lord. Benar. Karena dua kali tadi kita lihat mereka Lord dulu baru fight. Dan akhirnya itu adalah pemanfaatan yang begitu baik oleh Bigatron Beta. Dan sekarang menuju ke arah top lane. Lord sudah mulai berjalan. Pengawalan harusnya akan segera terjadi sih. Tapi masalahnya flicker dari Becky gak ready sih. Kalo seandainya ready lagi mungkin dia akan meluncurkan kembali serangan balasannya. Dan kali ini Lucetnya udah punya damage. Dia juga udah punya rose gold meteor. Selina di lose condition. Ini yang susah. Nah. Ini yang susah. Ini baru tantangan buat Finn. Gimana pun caranya Abyssal Roe yang dia miliki. Itu gak bisa semena-mena lagi. Karena sekarang penguasaan mapnya dikendalikan sama Rebellion Blitz. Dan siapapun yang pegang kendali untuk mapping. Dia akan lebih luas untuk set up di fight. Becky. Ini bakal ready untuk maju ke depan. Oh tapi nampaknya kali ini. Dengan adanya satu buah final slide. Woshipong sangat-sangat bukan target yang optimal. Sehingga Lordnya pun masih bisa di clear dengan zaman force tapi wah. Dengan adanya divine judgment. Woshipong. Tidak bisa kemana-mana kilis. Menyapai oleh Ryo. Fight masih terus berlanjut. Tapi Shive menari nari walaupun Renbu. Berhasil untuk bisa mempandis keberadaan dari sana Shive-nya. Ryo sudah mulai masuk. Base target terentok player akan menjadi target. Selanjutnya oleh Rebellion Blitz. Dua tukar dua yang terjadi karena shutdown. Didapotkan oleh Narasinya yang coba untuk mengejar Lucerne. Masih punya Immortal. Nathan mencoba untuk memback up. Tapi lihat bagaimana Narasinya. Dan bahkan Cortez call-nya connect. Menuju ke arah dua orang sekaligus. Immortal yang dimulai pecah. Lucerne masih mencoba bertahan. Tapi tidak lebih lama lagi. Dan killing spree. Diamankan oleh Danny Cutie. Dan menuju ke arah Nathan. Yang sudah tidak punya source lagi. Dan bahkan harus tumpuk. Unstoppable. Dia mencoba oleh Narasinya. Niatnya baik hati loh. Mau nge-cover ke arah Lucerne. Tapi siapa sanggah Cortez call-nya malah connect. Kedua pemain tersebut. Nathan dan juga Lucerne. Jadi gak bisa untuk bertahan hidup. Sekarang turret masih didapatkan. Oleh teman-teman dari Rebellion Blitz. Tapi hanya satu turret saja. Haul bottom lane-nya masih menyisakan 1 HP moment. Dan Shiva akan bergerak area mid lane. Nathan 20 detik. Lucerne 11 detik. Apakah cukup kali ini? Karena wave minion akan muncul kembali dalam kurun waktu 5 detik depan. Oke. Masih untuk masuk lagi. Eternal's God bakal coba untuk dipasang. Untuk bisa melakukan defensif. Tapi Rionya tertangkap. Becky akan segera dikejar. Karena lihat bagaimana kali ini. Ada pergerakan dari Finn yang begitu ofensif. Membuat dari Rebellion Blitz kali ini dipaksa untuk mundur. Tapi Biggetron Beta mereka gak mau maksa. Mereka disengage untuk menunggu Lord nampaknya. Ya. Biggetrooper sabar dulu. Sabar. Karena sepertinya masih ada inner turret di bagian bottom lane dan top lane. Sepertinya Biggetron Beta ingin bermain dengan meta penggaris. Di mana mereka ingin memanfaatkan super minion yang ada di area mid lane. Untuk melakukan end game. Masalah utamanya. Super minion di top lane agak sedikit mengganggu nih buat teman-teman dari Rebellion Blitz. 16 detik, 15 detik lebih tepatnya. Sebelum Rion kembali dengan Lord Evolve. Secepat apa kira-kira Lord ini? Akan diselesaikan all. Karena gak ada damage per second fisikal. Dan mereka kesulitan untuk melakukan Lord dengan cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman dari Rebellion Blitz stay disitu. Siapapun yang terkena abyssal trap. Goodbye. Iya. Dan ini juga gak ada kontes sih. Karena Rionya dalam keadaan masih menunggu waktu spawn juga. Masih unattracted juga. Karena kalau ngelihat kontesnya dari tadi. Itu Rion punya keunggulan dengan retributionnya loh. Iya. Berkali-kali ya kita lihat juga. Hampir semua objek di amankan dia gak sih? Iya. Sekalipun teman-teman dari Biggetron Beta itu memenangkan objek gitu. Gara-gara Rionya tumbang gitu loh. Iya. Ya baik lagi. Seperti yang aku bilang tadi Ul. Rion tuh lebih butuh immortality. Sebelum dia bikin Athena Shield. Aku udah bilang kalau dia lebih butuh immortality. Karena apa? Karena dari tadi Washipolnya berani nabrak. Washipolnya ready nabrak. Karena emang dia ini jatuhnya hero yang bakal ditumbangkan terus menerus. Dia bakal menerima damage sebanyak mungkin. Selama nanti Selena dan Haritnya bakal nukerin threat damage yang banyak. Sudah pasti disini teman-teman dari Biggetron Beta akan sedikit lebih diuntungkan. Tapi ini Lord Evolve All. Ini Lord yang memiliki power spike magic damage tertinggi dan Washipol. Wait. Jauh juga Washipol. Lord giveaway kah? Oke. Udah mulai dicicil juga oleh Luzern dengan adanya Speedy Light Wheel. Astral Echo sudah mulai dibuka. Hitbox makin besar. Tapi Abyssal Arrow masih belum bisa mendapatkan satu pemain pun dari Rebellion Blitz. Waduh. Berfokus ke arah satu base target di area bottom lane. Ini menjadi hal maksimal yang mungkin bisa didapatkan dari Biggetron Beta. Karena inner target di area top masih ada juga. Jadinya Lordnya bisa di clear dengan cepat. Tapi ini Lord Evolve loh. Sayang ya. Sayang, seribu sayang buat Biggetron Beta. Mereka melepaskan chance yang besar sekali di area mid lane. Karena mereka gak sempat untuk melakukan clear di bagian top lane dan bottom lane. Tapi Arrow. Hampir saja. Tapi lihat bagaimana Biggetron Beta. Mereka akan memanfaatkan adanya laju dari segi wave super. Yang masih coba berjalan juga di area top. Tapi dengan Abyssal Arrow. Connect Nathan Flicker dan bakal termakan sudah dengan adanya Abyssal Trap nya. Ryo bakal coba untuk mengejar. Tapi lihat Naraji tertangkap dengan final slice. Namun masih bisa bertanggung dengan durability yang dimiliki juga. Akankah ini menjadi satu push lagi? Karena masih ada satu wave yang berjalan di arah tengah perlahan-lahan. Tiga pemain tersisa dari Rebellion Bridge yang bisa melakukan defensif. Becky nya bakal coba untuk bertahan di paling depan. Tapi CV nya menari-nari dan bakal damage-nya. CV begitu menyakitkan. Bass terbuka dengan amat sangat lebar. Becky bertahan sendiri dan begitu saja. Tapi lihat. Kali ini lima pemain dari Biggetron Beta akan langsung mencoba untuk mencukupi double kill. Dapatkan CV dan Bass nya menjadi milik Biggetron Beta. Dua poin tanpa balas. Struggling is real 2-0 untuk Biggetron Beta. Dengan gameplay yang sangat-sangat mengerikan sejujurnya. Aku lihat mereka masih ingin paksa loh. Melakukan end game. Yang padahal notabene mereka masih bisa untuk turning down dulu. Mundur ke belakang. Sedikit memberikan ruang leluasa untuk bernafas dan juga untuk berpikir dengan jernih. Tapi kayaknya mereka ingin memberikan tekanan yang lebih besar.